Hai Cicero Mad Kitchen mau masak pepes pindang tongkol Jawa Timuran Saya pakai pindang tongkol ukurannya cukup besar ini ya tuh Dan pindang tongkolnya ini udah saya cuci bersih saya beli di tukang sayur tadi Kita mau masak pindang tongkol yang versi orang Jawa Timur Jadi bumbunya nanti cuma kayak sambal aja gitu Saya tangannya pakai sarung tangan biar gak amis Karena saya mau buangin dulu kepala dari pindang tongkolnya ini Dan juga duri-durinya saya buangin Kita pakai dagingnya aja Oke dibelah-belah kayak gini dan durinya kita buangin Biar nanti makannya gampang ya gak ada durinya Pindang tongkolnya gak perlu disuir-suir Saya cuma cukup bagi 4 aja 1 ekor pindang ini Karena ukurannya juga gede Dibagi 4 ini udah cukup buat saya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional subscribe ya Bindang tongkolnya sudah saya bagi 4 Sisihkan Sekarang kita mau bikin bumbu untuk pepes pindang tongkol Jawa Timurannya Saya pakai chopper dulu ya 3 buah cabai merah besar yang ukurannya besar banget ini cabai merahnya Tambahkan 100 gram cabai rawit merah biar pedas 100 gram bawang merah Bawang putihnya 50 gram Kita bikin bumbu yang cukup banyak Saya chop dulu pakai chopper kayak gini Sebelum saya haluskan pakai ulekan Biar lebih gampang kerjanya ya Karena sebenarnya bumbu untuk pepes itu lebih enak diulek Tapi kalau ngulek dari awal saya gak sanggup Jadi saya pakai chopper dulu Tambahkan asam jawa 1 sendok teh Ini asam jawanya Ada bijinya Nanti kita buang bijinya Kemiri yang sudah disangrai 1 genggam Kemirinya ini nanti bikin tambah gurih ya Tambahkan garam 1 sendok makan Gula pasir 1 sendok makan Dan kaldu bubuk 1 sendok teh Kaldu bubuk jamur atau rasa ayam Lalu diulek aja Nah kalau kayak gini kan lebih cepat nguleknya Daripada dari awal saya ngulek Ini sudah mulai halus Saya tambahin sedikit lagi garamnya Dan kita masukin 1 sendok makan gula merah Atau gula aren Diulek lagi Ini gak akan manis kok rasanya ya Tapi balance Pas banget Sudah cukup Bumbu untuk pepes pindang tongkol ini harus yang banyak Karena kalau kurang bumbu nanti rasanya kurang sedap Oke pindang tongkolnya kita taruh aja Di atas cobek itu Kita campur dengan sambalnya Bedanya Bedanya pepes pindang tongkol jawa timuran dengan daerah jawa barat itu di bumbu ya Kalau jawa timuran tuh pakai sambal aja Kayak gini gak ada kunyit jahe Ini daun salam secukupnya aja Sudah saya cuci bersih daun salamnya Siapkan daun pisang Siapkan daun pisang Taruh daun salam Satu lembar Lalu kita taruh pindang tongkol yang sudah ada bumbunya ini Nah tambahin lagi bumbunya yang pedes itu Lalu kita gulung aja Karena daunnya ini panjang dan lebar jadi cukup satu lembar Kalau daunnya pendek bisa pakai dua lembar Semat ujungnya dengan lidi Jadi untuk satu bungkus itu isinya satu potong pindang tongkol yang tanpa duri Kita lakukan lagi sampai semuanya habis Kalau kalian gak suka tongkol Kalian bisa ganti pindangnya itu dengan pindang layang atau pindang yang jenis lain Bisa juga pakai ikan segar ya Ikan kembung misalnya Saya selesaikan dulu membungkus pepes pinang tongkol Jawa Timuran Ini kecil-kecil bentuknya Karena memang dibikin panjang dan kecil Udah selesai semua Ujung-ujungnya saya potongin Biar gak kepanjangan Di daerah Jawa Timur Pepes pinang tongkol seperti ini tuh Banyak dijual di warung-warung dan rumah makan Siapkan panci pengukus Kita masukkan aja pepes pinang tongkolnya ke dalam panci pengukus Nyalakan apinya dan kita kukus pinang tongkol ini selama 30 menit Setelah 30 menit matikan apinya Kita angkat pindang tongkolnya Ini mau saya panggang Biar pindang tongkolnya lebih smoky, lebih gurih dan lebih tahan lama kalau dipanggang Saya panggang pakai grill pan Boleh juga kalian panggang pakai teflon ya dibolak-balik di teflon gitu sampai agak kering Ini dibalik Kalau saya sih lebih suka kalau ada rasa smoky-nya atau rasa asapnya itu dari pepes pinang tongkol ini Oke ini sudah cukup saya angkat aja Salah satu lauk favorit saya pepes pinang tongkol Oke pepes pinang tongkolnya sudah mateng dan sudah siap untuk disajikan Ini enak banget sih makan pakai nasi hangat Kita buka dulu ya dalemnya seperti apa Pastinya ini pedas banget Tuh cantik banget ya Udah mirip dengan pepes pinang tongkol yang biasa dijual di warung-warung daerah Jawa Timur Saya mau makan pakai nasi Ini enak banget kalau ada lalapannya atau ada sayurannya Tapi makan kayak gini aja udah cukup ya Saya cobain dulu Pedas banget Ada asemnya sedikit Ada aroma asapnya gurih Pinang tongkolnya itu enak banget Seger Kalian harus coba di rumah Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye